Kita wali informasi pertama, pemirsa hujan deras yang mengguyur sejak pagi hingga siang hari dipoleh Wali Mandar menyebabkan banjir bandang menerjang kecamatan Mapili. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter lebih. Ruah jalan juga lumpuh. Sejumlah warga yang hendak melintas pun terjebak oleh derasnya aliran sungai yang meluap. Beginilah banjir bandang yang menerjang desa Landikandusuang kecamatan Mapili minggu sore kemarin. Air yang tiba-tiba meluap membuat sejumlah warga panik dan terjebak di tengah banjir. Ketinggian air bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Titik yang terparah yakni berada di dosun Palundu. Derasnya air yang meluap membuat perkampungan warga terlihat bagaikan sungai. Sejumlah rumah warga yang terbuat dari kayu bahkan terancam hanyut terbawa air yang deras. Akibatnya warga memilih meninggalkan rumah mereka sementara dan berjalan kaki ke tempat yang lebih tinggi. Namun warga mesti berhati-hati saat melintas lantaran banyaknya batang kayu yang terbawa banjir. Petugas gabungan pun langsung bergerak menuju ke lokasi untuk membantu warga yang terdampak. Menurut warga, banjir bandang ini disebabkan hujan deras yang mengguyur sejak pagi hingga siang hari. Banjir, penjadian ini dari jam berapa Pak? Jam 2. Kalau boleh tahu ini Pak penyebabnya? Hujan deras dari jam 2, air sungai meluap tadi Pak, sehingga banjir. Tinggi air ini sekitar berapa Pak? Sekitar, ini sudah agak-agak reda ini Pak, tadi sekitar 1 meter. Belum diketahui berapa jumlah rumah yang diterjam banjir dan dampak rusakan. Sejumlah dusun juga masih sulit ditembus kendaraan akibat tingginya banjir. Warga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah ini. Dari Poli Wali Mandar, Husar Sainal, Ayus melaporkan.